Hai nah dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memperkecil PDF ya melalui aplikasi secara mudah ya dan offline gratis lagi nah ini contohnya ini 1100 KB yang dikompres menjadi 113 KB Hai nah teman-teman kita langsung saja caranya seperti ini kita ketikan saja di pencarian pripdfkompresor.com atau kita langsung saja di toolbar ya biar langsung ke alamatnya nah ketikan di toolbar sini pripdfkompresor.com seperti ini teman-teman bisa dilihat nah ini saya perbesar pencarian pripdfkompresor.com nah setelah itu kita enter nanti kita akan langsung ke situsnya langsung nah contoh ini seperti ini ini pripdfkompresor.com ini seperti ini nah untuk mendownload kita klik saja download mirror ya diklik disini download mirror nah nanti secara otomatis kita masternya atau apa softwarenya langsung terdownload di sudut kiri bawah nah seperti download biasa ya langsung nanti ini tidak terlalu besar teman-teman hanya 7,3 MB ya hanya 7,3 MB ini kita tunggu sampai selesai 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 downloadnya kalau sudah selesai sudah 100% sudah masternya kita download nah kemudian kita install nah ini sebentar lagi teman-teman kita tunggu sampai selesai terdownload download masternya kemudian kita klik kita buka nah sudah selesai kita buka nanti kita akan diarahkan untuk cara menginstall menginstall aplikasinya nah seperti ini teman-teman nanti akan tampil nah welcome to the pripdfkompresor setup wizard nah kemudian kita next saja kita next nah kemudian ini kita I accept diklik kemudian kita next lagi dan kemudian kita next lagi dan next lagi dan kemudian start ya kita lanjut ini sedang menginstall nah cepat sekali teman-teman finish kita klik nah secara otomatis ini sudah terinstall aplikasinya di komputer kita nah nanti kalau sudah dibuka nanti dibuka aplikasinya nanti tampilannya seperti ini teman-teman nah untuk kita klik browser untuk memilih file yang akan diperkecil ya file file pdf tentunya file pdf yang akan diperkecil yang akan diperkecil ukurannya nah ini bisa sangat kecil sekali teman-teman ini misalkan ini file yang saya pilih pdf nah ini SK saya ya kita perkecil teman-teman tinggal open open nanti masuk nah nanti untuk hasilnya ada di output file ini hasil kompresnya ada di output file Nah setelah itu kita klik kompres kompres kita klik nah yang ada di nah yang kompresnya kita klik kalau sudah nah ini proses sedang mengkompres pdf ini tidak terlalu lama teman-teman nanti hasil kompresnya akan masuk ke output file nah ini sudah teman-teman kita oke saja nah sekarang kita kita cek ya di file-nya ini output file-nya ada di sini nih ini posisinya ada di kumpulan berarti di folder yang tadi ini kumpulan jerman saja kumpulan SK ya kita buka file nah ini file-nya file sebelumnya ini file kompresnya nah ini file aslinya dan yang atas nah ini kita bisa lihat dari 332 KB menjadi 85 KB begitu teman-teman caranya ya Nah sekarang kita coba untuk mengkompres file yang lebih besar lagi file PDF yang lebih besar lagi nah kalau sudah terinstall ya nanti secara otomatis aplikasinya sudah ada di shortcutnya itu ada di desktop nih contoh kita buka nah ini sudah masuknya karena tadi kita sudah install dan tampil shortcutnya di desktop Nah kita buka kita bisa buka dari sini nah caranya seperti tadi kita klik browser browsernya kita klik Nah misal kita pilih file PDF yang paling besar ini ya dari file saya ini ada 1100 KB 1100 KB nah ini file KTP kita perkecil kita kompres ya biar sangat kecil ukurannya nah kemudian kita open dan kemudian kita kompres klik kompresnya Hai nih kita tunggu beberapa saat tidak lama teman-teman hanya hitungan detik sudah selesai nah kita klik OK Nah sekarang kita periksa file-nya nah file ada di output file nah ini file yang asli ada ya 1100 KB nah ini file hasil kompresan menjadi 113 KB sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja OK jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja OK jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja OK ya 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 ya